Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah bersama pihak terkait membahas persiapan debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. KPU juga melaksanakan pengundian pengambilan soal yang akan dibacakan saat pelaksanaan debat. Jelang pelaksanaan debat kandidat pemilihan gubernur Sulawesi Tengah, Komisi Pemilihan Umum bersama Kepolisian, Bawaslu, KPID, tim pasangan calon serta INews TV menggelar rapat teknis pelaksanaan debat kandidat dengan protokol kesehatan. Ketua KPU Sulawesi Tengah, Sahlan Raden, mengatakan pelaksanaan ini untuk melihat secara teknis pelaksanaan debat yang akan diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan akan ditayangkan di INews TV. Sementara untuk efisiensi, debat KPU juga akan meniadakan pengambilan soal debat agar menghemat waktu. Terkait dengan pencabutan pengundian kesempatan pertama saja itu, jadi kami mengambil nomor pengundian di sini agar lebih menggunakan waktu yang efisien ya. Sahlan menambahkan, pelaksanaan debat nantinya akan berjalan dengan lima segmen, dengan berbagai kesempatan para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk memaparkan visi-misi. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendry, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!